Poles Maketan, Pak Asad Raskrim, Pak Kasih Humas, dan Pak Kapi Raskrim. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami Poles Maketan melaksanakan kegiatan pooling system melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan beberapa strategi kegiatan kemulisian, baik itu strategi preemptif, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, sambang, silaturahmi, dan pengalangan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian kegiatan preventif, kita juga melaksanakan patroli gabungan skala besar, TNI, Polri, dan pemerintah daerah di Subdan Satpol PP. Nah, kemudian yang terakhir, kita melaksanakan kegiatan represif, dan melalui kegiatan represif ini, Alhamdulillah, jajaran Sat Raskrim Poles Maketan dan unit Raskrim Polsek berhasil melakukan beberapa ungkap kasus yang tujuannya, ini juga salah satunya untuk pooling system, utamanya ungkap kasus yang kita lakukan ini terhadap perbuatan pidana yang meresahkan warga masyarakat. Dan melalui rilis ini, kami juga ingin menyampaikan pesan kepada para calon pelaku supaya tidak berbuat kejahatan di wilayah Maketan, karena insya Allah akan kita ungkap dan kita tangkap. Pada pagi hari ini, dapat kita sampaikan bahwa jajaran Sat Raskrim Polres dan Polsek telah berhasil melakukan ungkap beberapa kasus yang meresahkan melakukan masyarakat. Yang pertama, ada dua kasus penipuan penggelapan kendaraan bermotor, baik itu mobil atau kendaraan roda empat, kemudian satu, kendaraan roda dua. Kemudian kita juga berhasil mengungkap dua perkara curanmor dengan tersangka dua orang lokasi di Warung Nyulortol, ini desa Karto Harjo, desa Karto Harjo, Kecamatan Karto Harjo pada tanggal 2 Agustus. Kemudian pada 8 April juga terjadi curanmor di Karas. Ini dua-duanya, Alhamdulillah, berhasil kita ungkap dengan barang bukti sepeda motor merek Honda Beat dan juga Honda Vario. Dari dua kasus ini, kita amankan dua pelaku dan satu masih DPO. Semoga bisa segera tertangkap. Kemudian kita juga mengungkap pencurian pemberatan dua kasus dengan barang bukti pencurian mesin diesel. Ini TKP di area persawahan yang satu di utara RSUD Magetan dan satu lagi di area persawahan Senongko ya. Senongko, area persawahan Senongko. Dari kasus ini, kemudian satu lagi kasus pencurian mesin pembacak sawah. Ini TKP-nya dikurang gareng. Dan dari tiga kasus pencurian ini, kita amankan lima orang tersangka. Kemudian terakhir, pencurian kotak amal di Musola. Ini kita amankan satu orang tersangka. Dari beberapa kejadian pencurian dengan pemberatan ini, sekaligus pada momentum rilis hari ini, kami ingin mengimbau kepada warga masyarakat untuk lebih berhati-hati mengamankan barang berharganya. Contoh, pada kasus curangmor yang tadi kami sebutkan di warung nyulor tol itu, diparkir tanpa dikunci stand. Jadi, kembali lagi, bahwa perbuatan kejahatan ada beberapa faktor penyebab. Salah satunya adalah jangan sampai kita jadi mangsa empuk atau sweet table target bagi para calon pelaku. Caranya, kita harus benar-benar bisa mengamankan barang-barang berharga kita supaya tidak muncul niat dan kesempatan dari calon pelaku. Pada kesempatan ini, kami imbuk kepada warga masyarakat. Di tengah meningkatnya dinamika kegiatan masyarakat, tolong perhatikan betul barang-barang berharga agar bisa dijaga sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah ini kita akan masuk akal.